Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini aku mau bikin tentang sebuah merekaman juara aku sendiri dan untuk pengalaman aku sendiri dan aku ingin berbagi cerita aja kepada teman-teman semua bagi subscriber aku terima kasih karena sudah sampai sekarang kalian setia banget menemani aku sampai aku bisa membuat YouTube sendiri dan bikin video sendiri dan sekarang aku mau berbagi cerita nih pengalaman pribadi aku dan temanya itu tentang sholawat nah bagi kalian pasti enggak asing banget kan tentang sholawat tuh pasti ada yang tahu enggak si kalimat sholawat in aja nah tanda pentingnya kita bahas nanti sholawat in aja nah disini aku mau bahas pengalaman aku tapi sebelum masuk pembahasan sholawat nanti buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe nya dulu karena subscribe subscribe itu gratis dan jangan lupa juga klik tombol like and commentnya di bawah kalian mau komen apa aja silahkan kalian komen yang banyak mau tanya apa aja kalian komen aja di bawah nanti aku share-sharing juga supaya aku bisa lebih semangat lagi bikin videonya Oke jangan lama-lama kita masuk aja ke pembahasan untuk ceritanya awal mulanya itu kan aku lagi nonton vlognya Wirda Mansyurkan terus abis itu enggak sengaja nih nonton yang tentang sholawat itu bahwa intinya tuh yang ada di videonya Kak Wirda itu membahas tentang harapan harapan yang mustahil yang menurut aku tuh mustahil banget ya kalau kita capai dalam artian kita tuh nggak mungkin mendapatkan apa yang kita mau soalnya apa ya itu kayak mustahil banget tetapi di videonya Kak Wirda ini menjelaskan bahwa apapun yang kita mau hajat dan apapun yang kita inginkan semuanya akan terkabulkan di dalam sholawat ini jadi singkat cerita aku langsung menerapkan atau mengamalkan isi sholawat ini jadi aku kemarin kan sempat buka workshop gitu pas waktu kuliah terus beberapa bulan kemudian karena sibuk dengan tugas-tugas kuliah jadi aku berhenti dulu workshop terus lanjut lagi nge-shop itu pas semester empat habis breaklinik kalau nggak salah ya habis breaklinik terus disitu aku tuh lagi down banget sebab disitu aku nggak punya modal buat buka all shop lagi buat modal dagang lagi nah disitu aku coba-coba nih aku pengen ngetes aja apakah benar dengan modal sholawat kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan apa yang kita butuhkan gitu ya singkat cerita dalam sehari tuh aku menghabiskan seribu kali sholawat ya seribu sholawat dalam sehari atau enggak kalau kalian enggak mencukupkan waktu kalian bisa membaca sholawat itu 200 kali setelah sholat fadu jadi kalian tinggal kalikan aja nanti seharinya seharinya itu berjumlah seribu kali teman-teman nah jadi untuk diriku sendiri kemarin aku mengamalkannya seribu kali sholawat dalam sehari dan dalam pembo tiga hari itu eh sebelum hasilnya nyata ya aku kan tempat berdoa begini ya Allah kalau aku ingin modal 500.000 gitu kan aku pengen model 500.000 buat nonshop aku tuh ngerasa kayak nggak yakin-yakin gimana ya soalnya aku tuh merasa malu aja aku aku bisa begitu berdoa dengan menyebutkan nominal uang oke lanjut tadi terpotong sebentar nah aku berdoa dengan menyebutkan nominal uang sebesar 500.000 nih tetapi disitu hatiku juga yakin oh aku kan punya modal sholawat nih jadi aku harus yakin dan sungguh-sungguh lagi di lembar doa dan juga semangat lagi buat sholawat nah singkat cerita sampai tiga hari sampai tiga hari selama berarti terut aku bacain seribu kali sholawat dan akhirnya ada yang transferin aku uang 500.000 dan jualnya itu sama sama dengan waktu aku berdoa yang minta 500.000 500.000 sama Allah gitu ya dan aku sih nyangka nggak nyangka gimana ya sebab uang ini tuh datangnya dari keluarga aku sendiri gitu jadi Allah tuh ngasihnya nggak gimana ya kayak surprise banget gitu ya surprise banget buat aku uang ini tuh datangnya dari keluarga aku sendiri tanpa diminta pun beliau tuh transfer sama ke ATM aku sebanyak 500.000 rupiah biasanya dia kalau nge-transfer itu nggak yang nggak garuan gitu kadang 1 juta kadang 1 juta lebih gitu ya tapi ini tuh nominalnya benar-benar real banget real banget sama seperti yang aku minta 500.000 nah dari cerita pengalaman yang pertama jadi aku lanjut lagi nih aku kayak kayak merasa diriku ini merasa di challenge di challenge sendiri gitu jadi aku coba lagi aku coba lagi minta 500.000 lagi dan aku berdoa lagi dan aku sholawat lagi selama tiga hari berturut-turut lagi dalam jumlah seribu kali sholawat aku dapet transfer lagi 500.000 dan ternyata itu dari siapa coba itu dari orang tua aku padahal aku tuh belum minta uang ya uang bulanan biasanya kalau aku minta uang bulanan tuh aku nelpon nah uangku habis ini tapi aku tuh uangku masih ada waktu itu tapi ternyata ibuku tuh ngirim ibuku ngirim sebab ibuku lagi ada rezeki katanya lagi ada rezeki makanya ibu kirim dan alhamdulillah aku sangat bersyukur sekali dan disitu aku bener-bener yakin percaya banget bahwa apa yang kita mau di dunia ini gak ada yang namanya mustahil sebab apa kita tuh bermodalkan Allah dan juga sholawat kenapa aku bilang begitu karena aku merasakan apa ya mengerasakan pengalaman aku sendiri gitu aku merasakan hasilnya sendiri aku merasakan yang selama ini aku impikan tuh ternyata bener-bener real nyata banyak banget aku dapatkan walaupun hasilnya Tuhan disenggak-senggak banget dan ternyata dari peluru sendiri nah dari situ aku percaya dari kalangan itu pula aku selalu sholawat tiap hari setiap hari aku bisa selalu sholawat setiap hari nah bagi kalian yang belum tahu tentang sholawat ibanja kalian boleh tanya nanti di kalian bisa komen di bawah kalian mau tanya apa aja tentang sholawat insyaallah aku akan jawab terus aku insyaallah aku akan kasih tipsnya juga bacaan sholawatnya itu apa berapa jumlah yang harus dibaca setiap harinya terus makanya itu alat yang dipakai buat menghitung sholawatnya itu gimana apakah pakai tasbion dibawa kemana-mana nanti aku akan menjelasin semuanya di video selanjutnya untuk sekarang aku cuma mau berbagi pengalaman aja bahwa sholawat itu sangat bermanfaat sangat membawa keberkahan banget di hidup kita kalau kita benar-benar yakin benar-benar serius mengamalkannya sebab kita apa ya kayak kita tuh menjunjung besar nabi muhammad dengan bersolawat setiap harinya jadi kalian jangan ragu dengan hasilnya soalnya kalian belum coba kan kalau kalian sudah mencobanya kalian pasti tahu itu hasil keberkahannya itu seperti apa kalian mau minta mobil boleh kalian mau minta rumah boleh sholawatin aja yang penting kita lewat jalur modal yang baik-baik kita berdoa kita berserah diri kepada Allah dan kita juga sholawatin terus apa yang kita inginkan kalaupun kita mau umroh dengan modal sholawat sholawat aja bisa teman-teman sebenarnya karena kita tuh minta modalnya langsung sama Allah dan juga sama rasulnya gitu kan mungkin dari cerita pengalaman aku begitu mungkin dari teman-teman ada yang punya cerita yang berbeda dari pengalaman aku sendiri kalian bisa sharing sharing dan jangan lupa tombol subscribe like and comment ditunggu ya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dooh